Sementara itu, Saudara Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menilai aplikasi peduli lindungi cukup penting dan merencanakan penggunaan aplikasi tersebut jika objek pariwisata kembali dibuka. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun sangat berdampak kepada semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Selama pandemi dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga beberapa objek wisata di Indonesia terpaksa ditutup. Penutupan ini dinilai sangat berdampak baik kepada para pelaku usaha barang dan jasa di sekitar objek wisata, juga mempengaruhi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor wisata. Belakangan ini pemerintah pusat ataupun daerah telah menggenjarkan percepatan capaian sasaran program vaksinasi. Program ini terbilang cukup efektif terlihat dengan mulai turunnya status PPKM di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Tenggara. Dengan menurunnya status PPKM tersebut, beberapa aspek seperti pendidikan yang mulai melakukan uji coba PTM, pariwisata yang ditutup selama pandemi juga perlahan-lahan mulai direncanakan untuk dibuka dengan batasan tertentu. Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Laode Saifuddin, mengungkapkan nantinya guna mencegah kembali terjadinya lonjakan angka COVID dan kelas terbaru. Jika pariwisata dibuka kembali, Dinas Pariwisata merencanakan akan menerapkan pemeriksaan wisatawan dengan aplikasi peduli lindungi, agar wisatawan yang datang terjamin status vaksinasinya. Untuk menjaga jangan sampai ada kluster-kluster baru di obyek wisata yang telah kita buka. Untuk aplikasi itu, karena kami juga belum punya aplikasi itu, sehingga kita belum bisa mendeteksi bagaimana caranya untuk mendeteksi para wisatawan-wisatawan yang akan masuk ke obyek wisata tersebut. Tetapi kami menyarankan kepada teman-teman yang mengelola obyek wisata yang ada di Bokpori dan sekitarnya, agar supaya para wisatawan yang masuk itu sedapat mungkin dicek apakah dia sudah vaksin. Laode Saifuddin menjelaskan selain penggunaan aplikasi peduli lindungi, dibukanya obyek wisata akan dibarengi dengan aspek penerapan protokol kesehatan di obyek wisata. Rencananya pengunjung obyek wisata akan dibatasi 25 persen saja.